kita saksikan pemirsa kali ini main dari Fiji yang memang banyak sekali harus tim digital junior inilah 4-5-1 antara ini adalah line up dari New Zealand dan OB 3-3 tampil kita saksikan untuk menghadapi Sakaten Adam Peter langsung ke depan Pak Skaip Rappul lolos kali ini dari sisi kiri Oscar Bell Goli dari serangan sayap kiri yang luar biasa dari Oscar Bell mengirimkan umpan mendatar dan akhirnya mampu dilesakan dengan sangat apik oleh Charlie Hamilton 1-0 dan ini sebuah gol kedua lagi-lagi dan Selandia Baru dengan sangat luar biasa dan sangat tenang kali ini dari situasi koronarki kali ini skripis terjadi dan Oscar Bell berdiri sendirian langsung melesakkan tempakan yang tidak mampu dihentikan oleh Aydin Azaz oke masih aman belum ada sedia dan akhirnya lagi laku pada Selandia Baru kali ini dari sisi kanan untuk Hal Space gratulnya for 10 Januari Rossi kali ini dan ada sebuah situasi yang 12-13, 12-16, 12-18 terakhir pada saat kembali kembali tersebut Everton John O'Roury dari sisi kanan kali ini Rossi 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 kalau teman-teman masuk mencoba untuk terbukul saya rasa Ratu lari oh hampir saja tadi peluang yang apik akan oleh Oscar Bell di menit ke-7 kali ini ada sebuah upaya dari gelari masih gelari sendirian gelari kan jatuh pertahanannya dan masih terlalu ada sebuah transisi positif dilakukan oleh VG Thomas Arthur dari sisi sayap kiri Thomas langsung masuk kali ini ada Nabil Peck shooting langsung coba ini dilakukan Oscar Bell Everton kali ini mencoba merangsang masuk Kian Dunkers masih Kian kali ini sebuah tendangan yang begitu apik dari seorang pemain Selandia Baru luar biasa silang mendata dan diselesaikan dengan sangat tenang oleh Jay Hartman dua pemain pengganti di babak kedua langsung bermain tampak efektif untuk menambah keunggulan ada dua gol yang tercipta namun kali ini di awal-awal babak kedua ada gol tambahan dari Jay Hartman yang baru masuk di babak kedua dan sebuah tendangan beberapa pergantian pemain yang coba dilakukan namun kali ini kita lihat bagaimana transisi positif yang cukup cepat Kian Dunkers sendirian dan Kian Dunkers hampir saja tadi potong tadi Abu Dullah lebar kali ini gulam rasul dari sisi kanan tiga lawan dua Melvin Mani Melvin Mani satu karena pandemi kompetisi dibatalkan sehingga dari 18-23 Jay Hartman defisit goal yang terjadi di pertandingan ketiga mereka di turnam memilih internasional kali ini berbahaya dan syuting langsung kali ini hampir berbahaya ada ruang kosong kali ini dari sisi kiri Jay Hartman sendirian saja mencoba merasak masuk masih Jay Jay kepada Kian Dunkers hampir saja tadi selamat mencoba merasak Terima kasih.